selamat menikmati crash to desktop mungkin berat banget ya kita ke cockpit kondisi cold and dark sekarang radernya agak ke kiri nah ini saya mau lihat ini buat orang yang have a joystick problem seperti speak tiny logitech 3d setting aja biasanya umumnya orang masalahnya di radar ya lihat aja nanti radar kamu dia tendensinya kalau di netral itu dia larinya kemana kalau ke kiri setting aja netralnya ke kanan sampai ketemu pasnya dan jangan lupa setelah disetting nah contoh ini agak ke kiri saya setel ke kanan sedikit kita lihat di bawah ini radernya diinjak aslinya masuk ke kiri lagi agak lebih ke kanan jadi kita setel lagi tadi dari 30 ke 40 saya rasa kita setting ke tiga 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 selamat menikmati 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 keterangan bahan bakar fuel prediction Teksi fuel, isi teksi itu kira-kira 200 liter, minus kilogram Trip fuel, dari Palu ke Makassar, 1,6 kilogram Atau 1,200 kilogram, 1,200 liter Tapi kita juga isi buat alternatif, ilas terlalu banyak fuel Jadi langsung masuk ke dalam Performa takeoff, kita isi dari kanan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan ke kanan Kita isi dari atas ke kanan Flex 1, flex temperature, ini temperature Mesin temperature luar berapa supaya limit power engine Jangan over, nanti dia bisa overheating atau enggak Dia cepat aus mesinnya, untuk menghemat mesin Ya kalau runway pendek, taruhlah 55 Kita kenakan 55 derajat Setelahnya, asum temperature Terus, the product yang di asum sikat Sama kanan 55 derajat Terus, THS ini kita isi 0,12 Oh, benar Up 0,2 Oke, view itu Terus, kayaknya Itu, kayaknya Untuk label ke gagek Tapi kalau ini, saya tengok punya flapsan Kira-kira biasanya sih Transport ini Ada table-nya Nanti saya belum dapat dulu Nanti saya lihat Transport 51 Transport 20 VR V1 ini Menurusan Ini takeoff Go Or no go Ini takeoff Atau abort Takeoff Di sini Lewat dari V1 Kita juga takeoff Walaupun engine mati satu Kita juga takeoff Prosedur Takeoff Apa One engine Takeoff Terus V2 Ini kecepatan Safe Safe Tune Di mana Kita sudah benar-benar Positive Rate of Climb Di pesawat Positive Artinya Daya angkat ada Engine ada Speed naik Jadi Positive Rate of Climb Oke Ini sudah ready Semuanya Kita Cukup pakai checklist Di sini Ini lumayan lah Fiklisnya Lebantu Engine Di mana cari staffnya Biasa Harus Engine Harus Engine Mount selector Normal Landing gear Level check down Ini landing gear Level check down Wipers Off Ini sebenarnya Kalau pesawat Menyala tadi Ini sebenarnya Tidak bisa menyala baterinya On Untuk Mati Wipers off Batery switch on Sudah Kemarin Bisa Kasi jalan Mungkin ini Di 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 Nih Di Pemadab Di 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 Still buggy Oke Oke disitu keliatan juga Situ keliatan Abbey fire Berarti dia Computer juga detect Berarti normal Engine fire Lagi Oke Oke sebut tau setting ini Terima kasih Abbey fire perform sudah change Abbey start I will start the new market I need a new block Weather as real Like now in my home it's cloudy I saved the live weather All live Player live With the player on And as you can see It's really cloudy like this Same in real life now This is my home town You can see the weather Cloudy Same with I can see the sky above my home Yeah it's still safe Cloudy I think The accuracy is improving Now on First back of 2020 Okay Okay Api run I should turn on this Because it's Off Okay He has a screen There's a screen The screen The screen And there's an LED There's a screen ASEAN CONSTRAIN Airport VOR Autobrake Request taxi Request pushback Sorry saya tidak ada Air share aground, VR46 Tango Romeo Quebec 20 requesting pushback VR46 Tango Romeo Quebec 20 requesting pushback VR46 Tango Romeo Quebec 20 pushback request accepted External power mati, fuel pump mode APU bleed on APU bleed itu katup dari APU Jadi APU itu menyediakan Lipstick dan Tekanan angin Untuk hasil Pendinginan Dan juga Apalagi ya In Restrict AC Ya itu aja VMAP Apa V VNAS Atau gimana Apa itu VMAP Oh ya kita sudah mempersepan Kita cek list Cek list Mereka Emm F G Oh baca map punya taxi Ya taxi nanti kita dengar dari radio Kita dengar nanti dikasih taxi berapa Dimana itu Baca map punya taxi Sebenernya bukan BIMAM namanya CHAR Apa ini Kita sebenernya liat ini CHAR Tapi oke lah Karena Jat Ini Oke KARMAM Ini Sebenernya baca taxi itu dari CHAR Ada nanti yang Disini biasa ada Ini B1 C1 Oh iya Disini tidak ada Dia tidak lengkap map ini Soal taxiway Dan ada tandanya disini Tandanya tuh kalo liat Semuanya taxi itu runway 33 Contoh ini runway 33 disana ya Via taxiway ALFA Atau BRAF Cuma ternyata disini tidak mungkin Disini sebenernya ALFA Disini BRAF BRAF ALFA CHARLIE Apa semua ke Siara PAPA ONE Siara PAPA Itu ada disitu Ya Kalau kau sudah biasa di Airpods itu tidak hafal Tapi untuk membantu Kalau kau tidak hafal itu Dipake Ada char Nanti kita lihat Jangan Kita pushback Pushback Pastikan APU sudah jalan APU upgrade sudah on Terus ini mode starter engine Kita kasih ke Ini ke normal Kita kasih ke IGN ke NSTART Kita bisa Kita tahu Itu biasa kalo mau start engine Langsung senyap Jadi diaksi mati AC Tekanan ini naik 35 PSI PSI sama satuannya Kayak Kalo kita lihat ini Kan nurun Tekanan angin di ban Mobilnya kita Atau motor kita Ini sama Tekanan yang ini 35 Jadi Kalo kita start Sekarang Saya dikesematikan Sudah Bomba itu Angin Yang ke Engine Supaya tak Putar Suara kau dengar Sekarang ini N2 Jadi N1 itu N1 ini Fan nya yang besar ini N2 Di belakang ini Di tengah tangannya Di tengah tangannya Pembakaran Makanya Ini bahas suara keras Walaupun Ini masih pelan Tidak Yang di alap Dipong Batang Tukar Nah Ini Apa Belum jalan Nanti N2 N1 Berapa Saya akan Ini Fuel Flow Airan bar Bakar Tidak 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 N1 Oke Ini normal Sudah Lapail Berarti Mesin sudah ready Kita start lagi N1 Atau N2 Yang 01 N2 Langsung Naik Langsung yang dia mumpah itu angin ke dalam kira-kira sudut 20 dia langsung 22 dia keluarkan bahan bakar jadi disini bensin yang belum dia semprot dulu asturnya nanti ini keluar berarti dia semprot bahan bakar IGT exhaust gas temperatur atau temperatur gas buang ini temperaturnya naik berarti ada pembakaran dia harus naik normal kalau dia naik normal kalau dia turun berarti butuh-butuh bahaya oke engine mode menunjukkan flex 55 kita udah sent flex 55 sparking brake supaya lambat terus oke 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 kita sudah oke 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 see you later see you later bye bye kita kembali ke clearance request taxi eh come on eh huh 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 di lupa set parking break via taxiway nah dia bilang dia tidak bilang memang cocok dia tidak taruh sini runway nya tapi sudah lebih tapi itu nanti kau tahu yang penting ada yang perlu kau tahu mengisah flight plan disini FFC nanti saya ajarkan soalnya aduh jam 6 ini adekku kawin saya harus kesanain bolehlah abis makirim secsi itu eh oke sudah sebelum itu ada lagi namanya kita cek kita cek kes turun memang flaps flaps before start after start startup taxi checklist taxi clearance sudah obtained sudah didapat no slide ini lapu di sini di ban depannya nah kita kasih ke taxi nanti kalau sudah di runway kita kasih ke tekom tapi taruh lah taxi dulu ini lapu landing yang di bawah situ artinya dia sudah tak keluar tapi belum on no slide check runway turn off light ya on parking brake standby after checklist brake check nah itu ramp nya ramp ini pressure nya disini tapi ya parking brake oh ya kasih off aja dulu pesawat yang jalan sendiri sedikit oke brake check normal flight control full up and full down natural rather full left and full right sebenarnya ditekan disini biar tidak berbelok di darat tapi belum berfungsi di flight simulator disini oke flight control check auto brake sent to max ini ATC clearance confirm take off and data runway revise tidak tahu apa itu revise oh tak lewat sudah oh ya because i kalau membolehkan engine nya di luar terlihat tinggi daripada yang di dalam Oke, nah sekarang FMGS flight plane sudah Clearance heading FCU Runway procedure, kalau masuk runway Kasih on ini, kasih on Stroop, stroop ini yang kedip-kedip Di ujung sayap Ya, kedip-kedip Itu dia, stroop flight Itu dikasih on Pas memasuk runway Atau keluar dari runway Selama terbang, selalu on Ini range map-nya Berapa radius-nya Setelah, ya 120 sih oke Jadi dia dapat token standar Cuman recommended-nya sih 240 Tapi ya, kalau memang Supaya mau jelas, tidak apa-apa Zoom, yang penting Jelas Sini, cabin check Pilih disini Terolah juga Huuu Huuu Belok Dan aku punya power sedikit Oke, sebelum take off checklist Spoilers Itu arm Arm itu diangkat begini Dia arm Kalau turun ini Disarm Kalau begini Ini dia Spoiler yang terbuka Iya, ini manual Kan tadi Kita lihat sendiri Tadi lagi di apron Flaps Take off Flaps 1 Flaps 1 atau 2 Bisa Bagusnya sih Untuk palu Flaps 2 Biar Take off-nya lebih cepat Flaps 1 Masih dapat runway Take off config Begit disini Test Normal Oh, ini Predictive wind shear Nah, predicted wind shear itu Disini pencetannya Predictive wind shear system PWS Ini sudah mat Tidak ada disitu Ticket stand by Ticket itu ini Kita kasih on Maksudnya Transponder-nya radio pesawat Biar tak baca radar ATC Ini juga kita kasih ke above Jadi radarnya Jadi radarnya Menghadap ke atas Scan pesawat Ini 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 peringatan Traffic Shot line Ya, pesawat deteksi juga Ini Peringatan dan Arahan Bagaimana Untuk menghindari traffic Oke Ini yang TANRA And tilt above Tilt posisinya Naiknya above Ke atas Ya, begitu lah Biasa kalau lihat di Youtube Begitu Oke, we clear for takeoff And Set engine 50% Jadi Kita light engine Sudah normal Yoga Kita kasih ke flag stamp Atau toga Month flag 55 Oh, flag director belum on SRS SRS Runway Autotrust Is blue 100 knot V1 And Rotate Ya, throttle ku main-main Oke, positive rate of climb Positive Maksudnya Gini FPS-nya naik Dan Kita naikin Bud-nya Maintain Disini 10 derajat Ini Titik itu di 10 Tapi ikutin aja Ini hijau Itu sesuai Flag director Namanya Included Itu Sesuai Flag plan Oke Set engine power ke climb Setelah take off Autopilot on And Wops Towernya dilupa Amin Bang Oke Sifr clearance Oke Flaps Sudah bisa kesenain flaps Tadi ada ini S Kalau sudah lewat S Sudah boleh kesenain flap Ke Flap 0 Flap 0 Oke Normal Semua Kecepatan naik Ketinggian naik Ya itu Apa lagi P Bunggangan Saya jelaskan Sebenarnya Squawk ini Squawk 0 1 Jadi Squawk ini Nomor yang dikasih Sama ATC Dia D이고 Mele Waw Keren scully Keren scully Wuh I'm bending Very close Very close Sebenarnya tidak harus kepencet Karena dia kalau otomatis on Pasti dia bacain Terus ini altimeter kasih ke standar Kalau sudah di 11.000 kaki Sudah 10.000 kaki Kita naik lagi ke 35.000 kaki Ada bedanya Kalau kau ini Optimize Climb namanya Kalau kau pakai Ini Namanya manage climb Dia ikuti contoh disini Karena disini di Ibnur Ada batasan ketinggian Sumpah masu 5.000 kaki Jadi dia ikuti itu Pas kau pencet itu Kita manage dia ke atas Tekan dia tuh Manage Climb Dia tidak mau naik Nanti lewati Jadi nanti dia lewat Mila Mila sudah lewat Restriksi batasan ketinggian Baru dia mau naik ke 10.000 Jadi begitu Tapi kalau kau mau langsung naik Ya langsung Beat aja ini Bawa Dia memang Tidak ada restriksi Pokoknya ya sudah di naik Di ketinggian yang desain itu Do you copy men Bagus sekali Very beautiful graphic Damn Oke ini belum terang Kita cek weather Ini mengadar cuacanya Masih on Sistem 1 atau 2 Nah itu cuaca Tak gambar sudah tuh Sebelah Oke ini masih gelap Sebelahnya Pincu kau share di grup ini Twitchku Ini tutorial Baru apalagi Jadi bagaimana Tadi penjelasanku itu Bisa dimengerti Apa yang kurang Cuma bilang Mesti Alhamdulillah kok kau tahu Sama saya tidak mampu Lihat itu streamer-streamer Komi-komi semuanya Balang gula-gula Sadis Ya mulai juga Langsung approach Tunggu sedikit lagi naik Semuanya juga Tidak ada Sekarang Memang dibalung Duk begini sekarang Apa full Full tak cover awan Lagi Kalau Sekarang Tidak ada jam 4 Begitu Ampli Nah ini sudah Memang badi dingin Kayaknya Bungu Oke Realistis cucah Realistis Oke Adi agak berat Semuanya Biasa Palu Jadi Tidak ada Tidak ada cuaca Dan kau Kalau ada awan-awan Kalau Kau Lihat di Yang disini Kan Kasi On Weather Radar Disini Kalau Merah-merah Memang Anti-ice Wing Anti-ice Engine Engine Probe Ini kaca Ini semua kaca Ini panas Probe Probe Ini Probe Probe Atau Vito Ini 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 Kayak Berkebutan Keluar Jadi itu Sensornya Semuanya Sensor Kecepatan Sensor Kepikian Kan Kalau buku Tentu Elektron Dengar Satu Makanya Gain Banyak Supaya Supaya Gain Iya Saya Ketau Kak Ini Kau Pencet Pencet Ketau Sudah Nah Ini Aslinya Dibar Nah Sudah Takeoff Begini Kasih Tentu Rending Light Kasih Man Taksi Light Latu Di Sayap After Takeoff Checklist Setelah After Takeoff Checklist Anti Ice As Required Sesuai Keputuhan Off I Chim An Tentu H Tentu Util di zel nih geroon spoiler sudah off geroon spoiler tekan saja ke bawah nah sudah dan apalagi ya sudah ya sudah tinggal busante ada saya lihat di vpilot client lain iya weh saya mau bikin pesta ini sebenarnya saya disumpuhi jam 5 cuma saya malas nanti sebentar eh ya kalau ada waktu tinggal malam bisa juga mungkin dia 12.12.19 habis saya pulang resepsi itu sim sudah tampan namanya barfi ini sudah climb sudah ini bayu ini bagaimana hasil video ini tapi ini lagi bocor aduh yang berani kita normal jadi bisa saya streaming kalau kita sebegini upload speed 1.5 Mbps ini saya uploadnya sekitar 3 Mbps stabil dan bisa lebih mau 6 mau full HD bisa Twitch ini masih 6 Mbps memang dari Twitch jadi jadi aduh kurang aja dia kasih 3 Mbps sudah lah 3 6 lah sudah bisa kita bagus streaming ini sama 3 3 itu kalau saya ingin 3 bisa tapi kalau kita main online contoh game balap ay lag sedikit lagi approach desain tapi bisa jauh terus coba langsung desain kita kita ahead desain level ke desain oh tidak saya pakai anu pakai Logitech dulu yang masih setengah putaran setengah 140 derajat 270 Logitech momo ya bolehlah sama kalau pakai joystick di arenanya hehehe 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 terlihat saya belum tahu bih belum pernah saya coba makanya saya juga mau coba sama kita ini ada situ connect as observer jadi di vpilot itu pas connect ada centangnya connect as observer dalam kurung as multi crew share cockpit dia bilang bisa share cockpit jadi nanti p kita coba cuman di checklist saja dia kalau online pakai vpilot nah buat memang sudah fadsim id, buat memang p sekarang belum lagi dikonfirmasi nanti apa itu konfirmasi dia mudah cepat, jadi pas malam atau besok kita bisa tes multi crew sudah oke ready oke nah sebentar sign share twitch lebih bagus gembarnya facebook maksudnya kayak begini nih, kalau kalian lihat facebook ada juga facebook, tarik play apa namanya itu kalau kalian lihat lebih jelai kualitasnya kalau di twitch itu bagus bagaimana gambarnya ini bagus oke oke ini saya mau share dulu no share video back to twitch ini ini eee supaya orang tahu juga itu twitch tidak youtube di fb ini selamat menikmati 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 selamat menikmati